Oh iya mis Gimana majikan sayang? Majikan? Ya gak apa-apa Berarti kamu sudah tau kan semalam itu kita ngobrol Sudah Ingat ya Kasusmu ini Kamu tidak bisa ganti majikan Semalam paham kan? Semalam soalnya aku udah capek banget Karena koko Minta aku telepon kamu terus Makanya aku sebenernya Terada gak enak badan tengah malam itu Telepon kamu Tapi majikanmu sudah Sudah paham kan? Kamu tanggal 15 ini sidang Sudah 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 gak khawatir lagi Kemarin SMSmu mengatakan bahwa kamu khawatir Kalau dipulangkan kan? Iya Semalam koko sudah bicara dengan majikanmu Sudah Sudah Tenang Sudah tenang sekarang Tapi ingat loh Jangan diulangi lagi loh Iya mis Aku kato lah mis Gak mau ulangi lagi lah mis Takut banget Karena gini loh sayang Kalau mencuri sekali Itu Itu masih Gilaf Kasahnya orang Kamu dua kali Tiga kali Dan semakin hari Semakin banyak Gitu loh sayang Iya mis Ini Ini pertama kali kamu mencuri Atau sebelumnya pernah? Gak pernah lah mis Kenapa? Kamu kan punya uang Atau punya gaji loh sayang Kenapa sih? Kok bisa seperti ini? Ya itu lah mis Gak tau Kadang-kadang aku bingung gitu lah mis Kenapa? Kamu bisa ceritakan Kamu bingung Karena kepepet uang Keluarga minta Atau Memang Kamu sendiri ada sakit Ada apa gitu loh sayang? Gak tau Kadang-kadang neneknya marah 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 Dah Dah Shock aku Bingung gitu Mas Terus? Pas kejadiannya itu loh mis Kan Ke pasar Belanja Neneknya masih duit 100 loh mis Dibilang 500 Sampai aku dibentak-bentak Di pasar itu Apa gitu loh mis Itu jadinya shock gitu Bingung Bingung Itu Oke Sampai rame di pasar itu lah mis Aku dibentak-bentak mis Lah ini kan lebih rame Karena kamu mencuri sayang Hah? Ini kan lebih rame lagi Karena kamu mencuri Lah iya itu lah mis Bingungnya aku tuh mis Lah iya kenapa harus Melakukan kesalahan itu gitu loh Faham gak maksud lu? Kalau majik kamu jahat Majik kamu jahat Kita bisa laporin polisi Kamu loh bisa cari aku Lah kenapa Kamu mencuri sayang Itu yang aku Kesalkan adalah Kamu mencuri sampai 3 kali Itu yang Saya gak dapet gitu loh Gak masuk akal Iya mis Iya mis Aku paham Kamu bukan kekurangan uang kan sayang? Bukan mis Kalau kamu butuh makaman Kamu bisa dateng ke rumahku Di sini banyak saudara-saudaramu Ngasih kopi Ngasih apapun banyak Tapi kalau mencuri itu Kamu punya penyakit sayang Dan ingat Iya mis Dan ingat Kamu kalau Kalau sudah gak cocok lagi Sama majikan ini Kamu gak bisa ganti majikan loh Karena kasus polisi itu gak bisa ganti majikan Hanya Hanya majikan itu Ngerti? Iya Kakeknya pun Masih nyuruh aku kerja Gitu loh Makanya baik-baiklah kau Maka baik-baiklah kau Jangan Janganlah kau lakukan seperti itu Kan memalukan orang-orang batak kau Iya mis Aku maaf Ha? Iya mis Kapan libur Aku gak pernah libur lah Mis Kasian kakinya Gak ada yang jaga neneknya itu loh Kamu kasian Kamu punya orang itu Tapi kamu tidak kasian dirimu sendiri Kenapa kamu harus Bingung dan tegang Pernah ke rumah Tuhan kah? Pernah ke gereja? Pernah ke gereja? Pernah berdoa? Aku selalu berdoa lah mis Setiap malam berdoa Untuk kaki neneknya Dia sehat-sehat Itu loh mis Setiap malam aku berdoa Setiap malam kau berdoa Tapi kenapa kau bisa mencuri Kalau mencuri sekali Mungkin kau bisa bilang hilaf Tapi kalau kau mencuri dua kali dan tiga kali Itu yang membuat sedih hatiku Iya mis Aku salah lah mis Iya aku tahu kau salah Tapi Janganlah kau ulangi sampai tiga kali Iya mis Aku gak ulangi lagi loh Jangan kau memalukan orang Batak ya Iya mis Terus keluarga tahu kau bermasalah dengan polisi? Hah? Keluarga tahu kau bermasalah dengan polisi? Gak tahu Apa aku bilang pakai akunen Aku jangan tahu Indonesia Kenapa kau cari aku? Kenapa kau cari aku? Kau berani cari aku Padahal setiap kali telpon aku Masuk di Youtube sama di Facebook Tapi kenapa kamu berani? Nah Tapi sudah tenang kan semalam Koko ngomong sama macik kamu Dan untung Untung kita mau bantu Eh jenmu gak mau bantu kah? Lepas tangan lah mis Kata singsang aku Dia gak bisa Apa Gak bisa bantu Katanya gitu Pulang-pulang loh Katanya gitu Hah? Tapi kenapa kamu Kamu minta bantuan kita Dan kamu yakin Bahwa kita bisa bantu kau? Ya aku kan selalu Tengok Youtube mis Mis itu ya kan Sebesar apapun masalahnya Insya Allah Mis boleh bantu Gitu aku Makanya aku coba Tanya gitu Sama Sama Makanya aku kan balas Di Facebook mis itu ya kan Iya Tapi aku Tidak tahu nomor Mau kau telpon Koko? Kan tuari kan Ada mis Suatu konten itu Kasih tahu Nomor Koko Karena itu kau cari Koko Aku pas curhat gitu Sama Di Youtube mis itu Kayak gak lempang gitu Kalau gak Kayak rasa berat Gitu Iya karena Koko kan Bisa bicara dengan Maci kamu dengan bagus Iya itulah Kayak lempang aja Gitu lah mis Waktu aku curhat Waktu balas Komentar dari Youtube mis itu ya kan Aku curhatkan semuanya Itu ya kan Dah long gitu Itu masalahnya tuh Jangan kau baca komen-komen yang bully ya Biarkan saja Orang kan tidak tahu Apa yang terjadi padamu Tapi aku mengharapkan Jangan memalukan orang bata Bata cuma satu yang buat salah Ntar semua orang kena Ngerti? Iya mis Aku paham lah nih Iya Jadi Cukuplah kau yang melakukan kesalahan ini Dan jangan Kau diulang lagi Aku udah Gak mau lagi lagi Tentu obat lah mis Ya harus kau cobat lah Kalau kau tak cobat Malu-maluin orang bata saja Orang bata Orangnya taat sama Tuhan Ini kau mencuri lagi Iya mis Mencuri tiga kali pula kau Iya Takut sama Tuhan lah mis Iya kau takut sama Tuhan Tapi tanganmu tak takut sama Tuhan Betul? Iya betul lah mis Jangan kau lakukan lagi Dan ingat Kamu Kamu perpuluhan Atau sedekah itu Jangan lupa Ya Jangan Rizkimu kamu pegang sendiri Kasih pada orang-orang yang membutuhkan Iya mis Biar diringankan bebanmu Biar rasa tamak itu tidak ada Iya mis Karena saat kita punya rasa tamak Kita akan menguasai orang lain Ingat Iya mis Karma itu ada Balasan itu ada Iya mis Apa yang kita tanah Kita akan keluai Iya mis Setelah kau ke kantor polisi Tanggal 15 Kau kasih tau aku ya Atau telepon koko Iya Jadi kalau kamu ada masalah apapun Kamu telepon koko lagi ya Milya Yuk Nawam Milya gatau